Satu di antara kelompok yang belum tentu jadi sih, masih sebutnya bakal calon itu ada Pak Prabowo Subianto yang selama ini melakukan manuver yang dianggap luar biasa lah, masif gitu. Ke sana, kemari, kemudian mencoba untuk masuk juga ke relawan-relawan kantong-kantong Pak Cokowi yang tentu ini adalah kantong-kantongnya Pak Ganjar juga. Menurut Abang bagaimana? Menurut saya apanya ya? Yang bagian mananya? Di bagiannya ketika Pak Prabowo kemudian mencoba untuk mendekati, menggunakan keluarganya Pak Cokowi. Loh, kemarin isunya anaknya, lalu Ibu Negara juga ditawarkan jadi cawapres katanya. Kemudian ada lagi isunya, rumorsnya Pak Presiden nanti mau dijadikan sebagai ketua umum partai dan sebagainya. Apa ya menurut saya, kenapa harus begitu? Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide, ide misalnya, ide, oke lah dia misalnya Menteri Pertahanan sekarang, oke ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru atau pesawat bekas. Gitu loh, kenapa? Kita melihat bahwa luas Indonesia tuh gede banget, sebagian besar lautan. Nah apakah pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak gitu loh. Lalu bagaimana pola-pola dan mekanisme pembelian alat-alat pertahanan misalnya, apakah harus membuat perusahaan tersendiri ataukah B2B gitu loh. Itu kan banyak cara. Ya, ya, ya. Itu ya harusnya yang menjadi diskursus. Itu harusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak, ya, ya. Gimana maksudnya, itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. Ya, ya. Bang, abang ini kan selama ini juga berkomunikasi aktif dengan Pak Jokowi ya. Kalau abang melihat tuh sebenarnya positioning Pak Jokowi itu gimana sih bang terkait dengan Pilpres 2024 yang abang ketahui? Gini ya, dalam satu kesempatan di Pasar Parunga saya langsung tanya ke dia. Dan sampai saat ini saya selalu bercerita kemana-mana ketika di wawancara WN Media bagaimana, ya sih ceritakan saja. Ya, ya saya tanya sama Presiden. Ya, 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 ya. Itu loh. Bahwa ada orang yang menafsirkan bahwa Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo, lalu kemudian disebut sebagai main di dua kaki, menurut abang logis gak analisa ini, Pak? Sebagai Menteri Prabowo itu akan sering bertemu Presiden. Kemarin misalnya di salah satu acara dia nyupirin Presiden. Ya. Ya, sebagai Menteri dan sebagai pembantu Presiden, ya dia bisa lakukan itu. Itu gak mungkin Presiden yang nyupirin dia, gitu loh. Artinya bahwa kalau kemudian dia nyupirin Presiden, lalu kemudian digoreng seolah-olah ini membuktikan tanda-tanda segala macam begini. Ya, menurut saya itu juga tidak mencerdaskan rakyat ya. Ya, bahwa kemudian dia Menteri, pembantu Presiden, dalam agenda-agenda terkait atau Presiden minta didampingi, ya dia harus ikut. Ya. Kalau kemudian naik mobil bareng, yang nyupir harus Menteri. Ya. Bukan Presidennya, gitu loh. Itu tidak ada yang istimewa. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi, menurut Abang, sebenarnya firm Pak Jokowi itu tidak berada di dua sisi, tidak berada di dua kaki itu gak firm, ya Pak? Yang saya dengar dari ucapan Presiden, confirm 100%. Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan, ini maunya apa ya, maunya apa segala macam. Ada kesempatan saya tanya saja. Ya, ya, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!